Kandungan nutrisi yang terkandung dalam teh putih adalah beberapa jad antioksidan seperti tanin, polifenol, dan flavonoid. Terima kasih telah menonton! Meski tidak seterkenal teh hijau, teh putih memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Apabila teman-teman pencinta teh, harus mencoba variasi jenis teh ini. Teh putih berasal dari tanaman yang sama dengan teh hijau, yaitu Camellia sinensis. Terlepas dari kenyataan bahwa itu berasal dari tanaman yang sama, teh putih diekstrak dari pucuk dan daun teh. Teh mudah menggunakan berbagai proses pengolahan untuk memberikan rasa dan aroma yang berbeda. Jadi berasal dari pucuk dan daun teh yang mudah. Selama ribuan tahun, orang-orang telah mengetahui tentang manfaat kesehatan dari teh putih. Teh ini adalah salah satu yang paling sedikit diproses dan memiliki rasa yang lebih manis daripada teh hijau atau teh hitam. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam teh putih adalah beberapa jad antioksidan seperti tanin, polifenol, dan flavonoid. Selain jad tersebut, teh putih juga mengandung beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Berdasarkan kandungan tersebut, maka teh putih memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat teh putih untuk kesehatan? Mencegah pertumbuhan kanker. Kalau berbicara mengenai kanker, pasti akan terbesit dalam pikiran teman-teman semua adalah suatu penyakit yang sangat mematikan. Benar sekali, karena memang angka kematian akibat kanker masih cukup tinggi. Angka merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh perkembangan abnormal sel-sel dalam tubuh. Alasan utamanya adalah perubahan genetik dalam sel, membuat mereka tumbuh secara tidak terkendali. Kandungan jad antioksidan dalam teh putih mempunyai peranan penting dalam menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker. Efektivitas teh putih untuk mencegah sel-sel kanker masih terus diteliti, teman-teman. Manfaat berikutnya, mencegah penyakit jantung. Peradangan kronis dalam tubuh merupakan salah satu penyebab penyakit jantung. Ini sering disebabkan oleh berbagai faktor nutrisi, gaya hidup, dan kebiasaan olahraga. Kandungan jad antioksidan dalam teh putih seperti polifenol bermanfaat bagi kesehatan jantung. Polifenol berperan dalam menurunkan LDL, yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Suatu penelitian juga mengungkapkan bahwa orang yang minum teh putih 2-3 cangkir dalam sehari memiliki resiko penyakit jantung yang rendah. Manfaat berikutnya, sebagai anti penuaan diri atau anti aging. Mempunyai muk wajah atau mukka yang awet muda merupakan keinginan setiap orang. Berbagai macam cara pasti akan dilakukan demi mendapatkan wajah yang awet muda. Banyak faktor penyebab penuaan dini seperti akibat paparan sinar ultraviolet, volusi, dan berbagai paparan jat kimia lainnya. Teh putih adalah salah satu pilihan untuk mencegah terjadinya proses penuaan dini. Konsentrasi antioksidan yang tinggi dapat melindungi tubuh dari proses penuaan dini. Jadi, teman-teman perlu mengkonsumsi teh putih 2-3 cangkir sehari, jangan minum secara berlebihan juga, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang baik dari minum teh putih. Demikian informasi mengenai manfaat teh putih untuk kesehatan. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus dengan eksis, memberikan edukasi yang baik buat teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Caranya, jangan lupa memberikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, lalu di-share. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Ferry Juliawat, di video-video berikutnya. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih.